Dua gudang terbakar di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur dan Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara di Petamburan, Jakarta Barat, satu orang tewas dalam kebakaran kos berlantai tiga. Api dengan cepat melalap gedung dua lantai yang dijadikan gudang penyimpanan kardus pabrik sabun herbal di jalan Pulau Buaran, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik, kelantaran saat peristiwa pabrik sedang tidak beroperasi. Petugas Damka tiba dengan 16 unit mobil dan 80 personel pemadam kebakaran. Setelah satu jam, api melalap bisa dikendalikan. Kebakaran gudang juga terjadi di Jalan Duriko Sambi Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat powerbank atau penyimpan daya yang meledak. Banyaknya material mudah terbakar dari gudang alat pendingin bekas membuat api semakin membesar dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi memasang garis polisi dan mengamankan pekerja gudang serta barang bukti penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ainews melaporkan. Petugas mengevakuasi jasad Muhammad Agi Maulan, 21 tahun, yang tewas terjebak api dalam kebakaran rumah kos di Jalan Utama Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Warga asal bumi Ayu Brebes ini tidak bisa menyelamatkan diri saat api melalap bangunan. Jasad korban ditemukan di kamar mandi di lantai 3 dalam kondisi tubuh mengalami luka bakar. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polorik Ramajati untuk divisum. Belum diketahui penyebab kebakarannya menghanguskan empat bangunan, rukan, dan sembilan rumah itu. Sudah bangun, sudah bangun. Sama teman yang satunya sudah bangun. Cuman yang teman satunya itu sudah lewat ventilasi. Nah yang satunya ini, kejebak. Dia sudah menghirup asap banyak, jadi dia sudah tidak kuat. Sudah tidak kuat bangun. Sebelumnya warga digegerkan terbakarnya bangunan semi-permanen di pemukiman padat penduduk Romel Petamburan. Makan seorang ibu rumah tangga pingsan mengetahui rumahnya Ludes terbakar. Sedikitnya, 12 kamar indekos, 4 ruko, dan 9 rumah warga Ludes dilalap api. Api bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dan Jakarta Miktahul Ghani hanya melaporkan.